Ada beberapa hal yang sebenarnya tadi sempat disarankan oleh Pak Ben dan ternyata ini sebenarnya menurut Pak Guntur, ini juga sudah dijalankan oleh PSSI yang sudah mendapatkan pengawasan dari FIFA diantaranya mungkin mengisi penonton atau memberikan hukuman tidak ada penonton dan tidak ada minuman, tidak ada yang mabuk-mabukan kemudian kesalahan yang dilakukan oleh fans itu juga nanti akan mendapatkan denda yang sangat tinggi termasuk klubnya ini dan kita pun tidak perlu berkecil hati misalkan adakan juruhan itu karena memang di dunia lain pun itu seperti di Inggris pernah ada kasus huligan dan juga adanya fanatisme dari supporter dan ini akan membawa kerugian dari timnya sendiri atau bahkan dari negaranya itu sendiri dan yang diperlukan adalah bagi para penonton itu adalah edukasi itu tadi yang menurut Pak Guntur jadi edukasi dari para penonton itu ya kalau kita fanatis ya fanatis tetapi lihatlah bagaimana cara bermainnya itu yang enak yang mana yang kita harus realistis jangan hanya memiliki fanatisme yang berlebihan sehingga hanya akan merusta mimpi-mimpi indah sepak bola Indonesia dan banyak sekali hal-hal yang baru ini yang saya temukan di obrolan bersama tentang sepak bola ini karena termasuk dari gaya hidup saya juga baru tahu kalau yang nonton bola di stadion itu banyak yang mabuk seperti di ikan juruhan karena yang disiarkan itu mungkin juga tidak sampai ke yang sedetil-detil bahkan penonton yang saya amati ketika akan ada bola pertandingan di Manahan itu dari tempat saya itu sudah ada konvoy yang luar biasa itu pun bukan mendapatkan sorak tetapi saya kadang bersama rombongan itu pun akan lebih baik menyingkir ada ketakutan yang luar biasa ketika para fanatisme dari supporter ini mendatangi stadion karena terkadang juga mereka sudah lupa diri dengan semboyan-semboyannya dengan seragamnya, dengan benderanya, dengan nama-nama dari supporternya dan menurut Pak Guntur, di Indonesia itu sudah cukup banyak mengalami peningkatan tentang sepak bola baik dari para pelatihnya, dari menyisir di mana asal pemain di luar yang bagus dan memiliki darah Indonesia ini akan ditelusuri termaksud tadi salah satunya mungkin dari yang disampaikan oleh Pak Ben itu ada Helga Bagot dan ini sangat berbeda ketika tadi Prof. Imam sempat menyatakan bahwa sebenarnya di Indonesia dan Amerika itu memiliki latar belakang yang sama para pemainnya itu benar-benar dari keluarga yang kurang berpunya tetapi dapat meningkat dengan baik karena perbedaan dana di Indonesia pemain yang didatangkan itu pemain terkenal tetapi ternyata pemain yang sudah tua ini pun juga baru saya ketahui dan kalau di Amerika untuk memulihkan, untuk membawa minat setelah menjadi tuan rumah di Piala Dunia tahun 1994 itu dengan mendatangkan pesepak bola yang luar biasa seperti David Beckham, kemudian ada Zlatan Ibrahim Novik dan pemain-pain yang berkelas lain dan akhirnya membawa sepak bola di Amerika itu menjadi termasuk yang di dunia menjadi penonton yang adalah jurutan yang ketujuh dan sepak bola menjadi tontonan kedua seperti begitu dari Pak Ben tadi dan harapan untuk Indonesia sebuah mimpi untuk sepak bola juga di Indonesia untuk dapat masuk Piala Dunia ini meskipun ada harapan tetapi masih dijawab dengan pesimis dari Pak Guntur karena memang semuanya membutuhkan dana dan proses yang luar biasa ini pun juga saya teringat untuk dana salah satu murid saya yang pernah mengikuti surat bintang dia terluka dan tangannya itu sempat patah itu sempat mengeluh karena sama sekali tidak ada biaya dari klub dan harus dengan biaya sendiri dan ini mungkin menjadi sebuah catatan termasuk klub sepak bola di Indonesia ini juga belum begitu akademi yang disampaikan oleh Pak Ben akademi dari klub di Indonesia ini belum begitu berkembang misalkan ada tim-tim sepak bola kemudian memiliki yang juniornya atau U13 atau U17nya itu belum begitu berkembang karena tadi Burutno menyampaikan di selatiga dulu ada tapi sekarang juga sudah tidak ada akademi mungkin kalau di sini diserahkan dengan SSB sekolah sepak bola dan ini mungkin ada harapan di Indonesia karena ada beberapa klub sepak bola Indonesia itu yang sekarang dimiliki oleh orang-orang kaya yang terkenal salah satunya mungkin juga para artis itu ada punya Raffi Ahmad sepertinya seperti itu ada yang memiliki klub sepak bola dan ini terima kasih sekali Prof Imam atas kesempatannya dan Bapak Narasumber dari Pak Guntor Pak Wirawan dan Pak Ben mungkin ada satu lagi mungkin dari kenyamanan di stadion kalau stadion di Amerika ternyata bisa menampung puluhan ribu orang dan pengamanan di luar stadion pun itu sangat penting sekali dan jadi untuk di Indonesia terutama untuk memajukan di sepak bola itu memang masih butuh proses yang luar biasa dan membutuhkan dana yang sangat besar demikian konklusi yang dapat saya sampaikan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan sebelum ditutup ini konklusinya luar biasa bagus sekali nilainya A++++ ya terima kasih